Nah kita lihat isinya apa aja Aduh ternyata koper aku Kayaknya ketumpahan minyak semua Ini minyak dari Apa ya kira-kira Halo assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube aku Saprida Ida Apa kabar kalian semua yang ada di Indonesia Yang ada di mana-mana aja Nah sekarang ini Kami sudah balik lagi Ke Italia Di kota Ferrara Apa kabar Kandek segala jeme-jeme kita Nah kinaklah kami mah ini Lah balik ke huma kami di Itali Pemandangan mah ini Masih alap Terus udara di Ferrara Sekarang ini masih sejuk Masih sekitar 20 derajat gitu Nah jadi Kemarin ceritanya itu Kami baru sampai Terus masih kecapean Masih pokoknya istirahat sebentar gitu Terus ini Adrian 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 sudah di Itali Nah itu Terus Lagi ini suami aku Nah suami aku itu udah kecapean banget Dari berangkat dari Jakarta kemarin itu Dia agak demam gitu Dan butuh istirahat Sedikit lagi Nah kemarin itu Aku udah bawa banyak banget Barang-barang dari Indonesia Terus Terus Banyak juga bawa oleh-oleh gitu Gak oleh-oleh sih Katakanlah itu Bekal untuk di Aku bawa di Itali Kalau bisa Dimuat di dalam koper kalian Jadi aku bakal tunjukin Apa aja Nah ini Koper yang satu lagi Koper barang Udah dibuka sama suami aku tadi Terus Ini rumah kami masih beratakan Jadi maklum Memang kami belum beberes ya Nah ini Koper dua lagi Ini masih koper barang Baju-baju Terus ini koper yang khusus Untuk harta karun Yang aku bawa Kesini Jadi berat kopernya itu Sekitar 35 kg Sekarang kita buka Kopernya dulu ya Jadi dari Pekan baru itu Aku sengaja khusus Nyediain satu koper Yang besar Untuk bawa Bekal ke Itali Gitu Pokoknya semua Barang-barang yang Kira-kira jarang Aku temuin disini Terus Kalaupun ada Harganya mahal Aku mesti beli online Jadi makanya itu Aku minta tolong Sama adekku Yeni Buat belanjain Semua Yang mesti aku bawa Ke Itali Gitu Jadi memang berat kopernya itu Pas ditimbang itu Hampir 35 kg Terus Ada juga Aku bawa Kayak apa sih Kayak rendang gitu Karena kan kemarin kan Nikahan adikku Gitu kan Jadi rendangnya masih banyak Jadi aku disuruh bawa Sama kakakku Terus mudah-mudahan Semuanya baik-baik saja Nah kita buka dulu Aduh Kayaknya Koperku Ketumbuhan minyak Ketumbuhan minyak deh Ini ketumbuhan minyak Apa ya Kayaknya Ini ketumbuhan minyak Dari Rendang Yang aku bawa Terus ada juga Bumbu gado-gado Bumbu gado-gado rumahan gitu Karena juga berminyak Karena juga berminyak Ini kayaknya Bener-bener Ketumbuhan semuanya Nah kita bongkar Satu-satu ya Nih lihat Perut aku Udah besar Udah masuk 8 bulan Nah terus Pastinya Aku bawa Mie goreng Dari Pekan baru gitu Ada Berapa ya Ada 15 mie goreng Karena di toko Asia Dekat rumah itu Nggak ada mie goreng Cuma ada Indomie kuah Gitu aja Terus Nah kalau yang ini Kita buka dulu Ini kayaknya Kira-kira Ini Aku bawa jengkol Nah waktu Di pekan baru Aku suruh adeku Beli jengkol Lumayan Waktu itu Aku dapat Bawa jengkolnya 2 kilo Lebihan gitu Karena Jengkol Di itali Itu sebenarnya Ada Bisa beli online Tapi mahal banget Bisa mencapai Pokoknya Satu kilonya itu Bisa mencapai Sekitar 500 ribuan gitu Makanya Mending aku bawa aja Kan Nah terus Yang satu ini Kayaknya Apa ya Ini Nah ini Kayaknya Ini lengkoas Jadi semua Barang-barang Barang-barang Barang yang basah Itu Kami packingnya Itu Pakai koran dulu Terus baru Dikasih laban gitu Lengkoasnya banyak Aku beli Sekitar Satu kiluan gitu Lumayan Untuk stok Bisa dimasukin Ke freezer Karena Memang gak ada Jual lengkoas Di tempat kota Ferrara ini Aku mesti Beli online Nah kalau yang ini Aku beli kerupuk Ini aku beli kerupuk Kayak kerupuk keriting Enak banget Kerupuknya Terus aku belinya Sekitar Dua kiluan Gitu Lumayan Sebenernya Aku bisa beli online Disini Tapi ya Lagi-lagi Memang harganya Agak mahal Jadi aku bawa aja Dari pekat baru Nah kalau yang ini Aku bungkus koran aja Ini daun kunyit Aku butuh banget Daun kunyit Buat gulai gitu Rentang Atau kelayaan gitu Karena memang Disini gak ada Daun kunyit gitu Pernah waktu itu Aku nanam Kunyit Buat ngambil daunnya aja Tapi Harum daun kunyitnya Kunyitnya itu Beda banget Dari Daun kunyit Yang dari Daerah kita Nah kalau yang ini Aku bawa juga Ini ikan teri Dalamnya Tapi Ini aku packingnya Ini sih sebenernya Yang packingnya Kakak Ipar aku Jadi Bener-bener Mesti kalian Packingnya Bagus-bagus Biar gak Ada aroma Yang kurang enak gitu Selama di perjalanan Nah tuh Aku beli teri Terinya itu teri Belah gitu Itu aku belinya Satu kilo lebih Sebenernya Menurut aku Semuanya Kita bisa bawa Ke Daerah Eropa gitu Asalkan kita Ngepackingnya Bagus-bagus Tapi Terus Gak beraroma Selama di perjalanan Mungkin kalian Ada yang bertanya Kenapa Kok bisa Ngebawa barang-barang Ginian Sampai ke Eropa Sebenernya Kalau menurut aku Tergantung Dari Penerbangannya Itu ya Tapi selama Pengalaman aku Pulang ke Indonesia Semua barang-barang Yang gini-ginian Semuanya lolos Nah ini Aku juga bawa Gula merah Gula merah Batok Gitu Yang asli Palembang Jadi aku disuruh Bawa juga Lumayan Terus Ada pasta pandan Juga Terus Aku bawa juga Nutrijel Karena waktu Di pekan baru Adrian suka banget Makan Nutrijel Gitu Pokoknya Kalau lagi Mudik Indonesia Semuanya Pengen dibawa Tapi tergantung Dari bagasi Masing-masing Nah ini Aku bawa kerupuk Jenis yang lain Kerupuk merah Kerupuk bintang Gitu Habis mudi ke Indonesia Jadinya Ini Aku bawa Minyak telon Baby Kerupuk Pilus Terasi Royco Nutrijel Botadrian Cabai Terus Ada daun Jeruk Daun kunyit Sere Gula merah Pasta pandan Kerupuk Cabai Bukit Tinggi Kecap Terus Disini Ada Rendang Sambal Tempe Teri Kacang Ada Bumbu Gado-gado Mie goreng Teri Lengkoas Petai Jengkol Pastinya Mie goreng Pastinya Sama daun Salam Pokoknya Alhamdulillah Terima kasih Semuanya Buat keluarga Aku yang udah Bantu-bantu Aku Nge-packing Belajain Buat mama Buat Dung Atala Alias Terima kasih Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Sehat Kita sehat Semua Banyak Rezeki Panjang Umur Kita Ketemu Lagi Nah itu Aja Video yang Bisa Aku Tampilin Pokoknya Bagi Kalian Yang Mudi Ke Indonesia Mudah-mudahan Bisa Kasih Informasi Sedikit Buat Kalian Apa-apa Aja Yang Mesti Kalian Bawa Gitu Kan Sebenernya Bisa Dibawa Semua Barang-barang Basah Yang Aku Bawa Separang Ini Tapi Tergantung Dari Dari Penerbangan Kalian Masing-masing Terus Tergantung Dari Bagasi Kalian Masing-masing Nah Terus Disana Aku Bawa Minyak Telon Itu Aku Bawanya Itu 15 Botol Mudah-mudahan Tahan Untuk Satu Tahun Karena Anak Aku Udah Biasa Aku Kasih Minyak Telon Gitu Jadi Makasih Banyak Atas Video Yang Kalian Tonton Semua Makasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Ciao Ciao